Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Channel ini membahas tentang dimensi secara Indonesia Materi video ini diambil dari berbagai sumber Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya Selamat menyaksikan Aroma Sunan Derajat memindahkan masjid dalam waktu semalam Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi Nama kecilnya adalah Raden Kosim Kemudian mendapat gelar Raden Sarifudin Dia adalah putra dari Sunan Ampel dan bersaudara dengan Sunan Bonang Ketika dewasa, Sunan Derajat mendirikan pesantren Dalem Dur Di Desa Derajat Paciran Kabupaten Lamwongan Sunan Derajat yang mempunyai nama kecil Sarifudin atau Raden Kosim Putra Sunan Ampel dan terkenal dengan kecerdasannya Setelah menguasai pelajaran Islam Ia menyebarkan agama Islam di Desa Derajat sebagai tanah perdikan di Kecamatan Paciran Tempat ini diberikan oleh Kerajaan Demat Ia diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah pada tahun 1442 atau 1520 Masehi Suatu ketika Sunan Sendang Durur mendatangi Sunan Derajat Ia menyampaikan keinginannya agar bisa mempunyai masjid di Desa Sendang Dur Kemudian Sunan Derajat merekomendasikan agar ia meminta masjid Mbok Rondo Mantingan Masjid tersebut merupakan milik bangsawan Cepara Datanglah Sunan Sendang Dur ke Jawa Tengah Tempat masjid indah itu berada Dia berterus terang dan meminta pada Mbok Rondo Mantingan Agar masjid itu bisa dibawanya pulang Mbok Rondo Mantingan atau Nima Seratu Kalinyamat membolehkan Sunan Sendang Dur meminta masjid miliknya Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Syarat tersebut ialah masjid tersebut harus sudah dipindahkan dalam waktu semalam Selain itu ketika memindahkan masjid tidak boleh ada secuilpun serpihan bangunan yang tercecar di jalan Iya atas bantuan Allah masjid itu pindah gitu saja ke Sendang Dur Kata penjaga Museum Sunan Derajat Nur Hayati di Museum Sunan Derajat Paciran Lamongan Jawa Tengah Lantas Sunan Sendang Dur senang bukan kepalang Kemudian dalam waktu tak sampai semalam Masjid tersebut sudah tertancap kuat di tanah desa Sendang Dur Esok harinya masyarakat terkaget Bagaimana bisa ada masjid yang kemarin tak ada Mereka terkesima dan terheran-heran dengan adanya masjid dadakan itu Kemudian mereka mempergunakan masjid tersebut untuk sholat dan berbagai kegiatan umat Islam lainnya Selanjutnya kisah Sunan Derajat Ajaran catur piulang hingga makamnya di Lamongan Jawa Timur terkenal sebagai daerah yang mempunyai banyak wisata religi Hal ini tak lepas dari banyaknya bukti-bukti sejarah penyebaran berbagai agama di tanah Jawa Salah satunya adalah wisata religi peninggalan sejarah agama Islam Tanah Jawa adalah daerah yang dipilih oleh banyak wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara Salah satunya adalah Sunan Derajat Sunan Derajat merupakan salah satu wali Songo yang terkenal menyebarkan agama Islam di Lamongan, Jawa Timur Ia adalah putra dari Sunan Ampel yang merupakan wali Songo juga Kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Sunan Derajat Mengutip dari berbagai sumber Yang pertama mempunyai nama paling banyak Mengutip dari laman kebudayaan, kemendikbud.go.id Sunan Derajat mempunyai nama Raden Kosim Ia adalah anak dari Sunan Ampel atau Muhammad Ali Rahmatullah bin Ibrahim Asmoro Kondi Dan ibunya bernama Retna Ayu Manila atau Dewi Chandrawati Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi Ia ternyata merupakan wali Songo yang mempunyai banyak nama Yaitu Sunan Mahmud, Sunan Mayang Madu, Sunan Muriapada, Raden Imam dan Maulana Hashim Pada tahun 1484, Sunan Derajat diberi gelar oleh Raden Fatah dari Demak Yaitu Sunan Mayang Madu Raden Fatah juga memberi tanah perdikan kepada Sunan Derajat Yang kedua mengubah pesisir kersang menjadi berkembang Sunan Derajat terkenal sebagai wali yang memiliki jiwa sosial yang paling tinggi Ia ahli dalam mengelola ekonomi dan mempunyai bekal ilmu pertanian serta agama Ia datang ke desa Banjaranyar, paciran Lamongan Kemudian ia mendatangi pesisir Lamongan yang gersang bernama Desa Celak Yang masih menganut agama Hindu dan Buddha Di desa inilah Sunan Derajat membangun musola untuk beribadah dan mengajarkan agama Islam Hal tersebut terjadi pada tahun 1428 Masehi Kemudian pada tahun 1429 Masehi Sunan Derajat membangun daerah baru di dalam hutan belantara Dan mengubahnya menjadi daerah yang berkembang, subur, dan matmur Daerah tersebut dinamakan Derajat Dari sinilah gelar Sunan Derajat didapat Yang ketiga berjiwa sosial tinggi Selain itu, Sunan Derajat dikenal dermawan kepada semua makhluk termasuk binatang Juru kunci makam Sunan Derajat, Yahya menuturkan Suatu ketika sang Sunan sedang menikmati sepoi angin di bawah pohon rindang Sambil memberi makan Biasanya, tanggang Sunan Derajat berdoa meminta kepada Allah Agar burung-burung menghampirinya Lantas beberapa burung-burung bertengger di tangannya Setelah Sunan memberinya makan, burung itu terbang kembali Kata juru kunci makam Sunan Derajat, Yahya saat ditemui di komplek makam Sunan Derajat Maka dari itu Sunan Derajat dikenal mempunyai jiwa sosial yang tinggi Ia juga mempunyai cara-cara untuk membantu memberantas kemiskinan Yang keempat, ajaran diulang Tiap-tiap wali songon mempunyai gaya dan cara dakwah yang berbeda Begitupun Sunan Derajat, ia mempunyai ciri khas ketika berdakwah Ia mempunyai ajaran yang dinamakan catur diulang Yaitu Paring tekan marang kang kalunyon lanwuto Atau berikan tongkat kepada orang yang berjalan di jalan licin dan buta Paring pangan marang kang kaliren Berikanlah makan kepada orang yang kelaparan Paring sandang marang kang kawudan Atau berikanlah busana kepada orang yang telanjang Dan yang terakhir, paring payung marang kang kudanan Atau berikanlah payung kepada orang yang kehujanan Selain itu, Sunan Derajat juga menggunakan media lain untuk berdakwah Yaitu kesenian seperti menciptakan tembang pangkur Dan alat yang digunakan adalah gamelan bernama Singomengkok Sekarang gamelan tersebut menjadi salah satu koleksi museum Sunan Derajat Yang kelima, menikahi tiga wanita Sunan Derajat menikahi tiga wanita dalam hidupnya Istri pertamanya merupakan putri dari Sunan Gunungjati yang bernama Sufiah Kemudian ketika tinggal di Derajat Ia menikahi wanita bernama Kemuning Setelah itu Sunan Derajat member istri putri Adipati Kediri Renayu Chandra Sekar Dalam upayanya untuk memberantas kemiskinan Sunan Derajat adalah orang yang menjadi pelopor orang-orang kaya dan bangsawan Untuk berinfak, bersodakoh, dan bersagat sesuai dengan ajaran agama Islam Yang keenam, dimakamkan di Lamongan Sunan Derajat dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur Makamnya pun banyak didatangi oleh peziarah dari berbagai daerah di Nusantara Bahkan peziarah mencapai ribuan orang pada hari tertentu Seperti pada bulan Ramadhan Mengutip dari antara di pintu masuk cungkup makam Sunan Derajat Terdapat ukiran tulisan pada papan kayu jati yang berbunyi seperti ini Makam Raden Kosin, Sunan Derajat, Sunan Mayang Madubin, Sunan Ampel Dilarang mengambil gambar Tulisan itu dipasang untuk menjaga agar peziarah di depan makam Tidak dimanfaatkan peziarah untuk bersuafoto Sekian, Wallahu'alam bisoak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!